Asmara berdarah, jilip 27. Perempuan sombong, biarkan kami yang mencoba untuk menyeret kalian turun bentak kuikot lobo yang berwatak keras dan galak. Dia mendahului suaminya meloncat dan tampaklah dua bayangan berkelebat cepat ketika suami istri ini melayang naik ke atas batu dan dalam waktu sekejap mati saja mereka telah berdiri berdampingan, menghadapi nenek berambut putih yang menyambut mereka dengan sikap dingin dan mat mencorong penuh selidik. Adapun suaminya, yaitu kakek berambut putih riap-riapan itu, agaknya sama sekali tidak mempedulikan, bahkan kini dia mengundurkan diri dan duduk bersilah di sudut permukaan batu, kemudian memejamkan kedua matanya seperti orang bersemedi. Agaknya kalian berdua ini yang disebut sepasang iblis kui kopang, dua orang di antara capsa kui. Sayang, mulai sekarang capsa kui harus merasa puas dengan sebutan caput kui, sebelas iblis, saja, kata nenek berambut putih. Metu suami istri kui kopang itu mendelik. Penghinaan ini bahkan lebih hebat daripada matian monyet tadi, karena ucapan itu sangat meremahkan mereka, memastikan bahwa mereka berdua tentu akan tewas sehingga jumlah capsa kui, tiga belas iblis, hanya akan tinggal sebelas orang lagi saja. Perempuan sombong, engkaulah yang akan mampus di tangan kami bentak kui koplobo yang sudah menubruk ke depan. Kedua lengannya tadinya terkembang, kemudian menubruk dengan sepuluh jari tangan membentuk cakar setan. Gerakannya begitu cepat dan mengandung sinkang amat kuat sehingga mengeluarkan bunyi angin bersihutan. Plak, plak, dua kali tangan nenek berambut putih menangkis dan tubuh kui koplobo terdorong dan hampir terjengkang. Tentu saja dia terkejut bukan main ketika merasa betapa dorongan tangan lawan itu lunak dan lembut, akan tetapi di balik kelembutan itu terkandung tenaga dasyat yang tenang seperti air telaga sehingga tenaga sinkangnya sendiri yang bersifat keras itu seperti tenggelam ke dalamnya. Itulah semacam tenaga halus yang amat hebat, yang membuat telapak tangan wanita itu bagaikan kapas halusnya akan tetapi mengandung tenaga dasyat yang sewaktu-waktu dapat dikeluarkan untuk mengirim serangan maut dari balik kelembutan. Pada waktu istrinya terdorong mundur, kui koplobo yang sangat terkejut melihat kelelawan menangkis istrinya dan mampu membuat istrinya terhuyung, telah mengeluarkan teriakan nyaring lantas dia pun menerjang maju mengirim pukulan dengan tangan kanan terbuka ke arah dada lawan. Kali ini, angin yang berhembus lebih kuat daripada gerakan kui koplobo dan tangan maut itu menyambar dasyat, mengeluarkan suara berdesing. Nenek rambut putih mengenal pukulan dasyat, maka dia pun segera mengelak. Dengan gerakan yang gesit tubuhnya menyelingap ke samping, akan tetapi bukan hanya sekedar mengelak karena sambil mengelak kakinya melayang ke arah selangkang lawan. Wut! Kui koplobo cepat meloncat ke belakang sehingga tendangan yang amat berbahaya itu lewat di depan tubuhnya. Menggunakan kesempatan ini, kui koplobo sudah menerjang lagi dari belakang, mencengkeram ke arah tengkuk lawan, ada pun tangannya yang lain cepat menusuk ke arah lambung dengan jari-jari tangan ditegakkan. Sungguh merupakan serangan maut yang amat berbahaya, dilakukan dari belakang tubuh lawan pula. Akan tetapi nenek rambut putih itu sama sekali tidak kelihatan terkejut atau gugup dalam menghadapi serangan dari belakang ini. Cepat dia menarik tubuh atas ke belakang sambil memutar tubuh, menangkis tusukan ke arah lambungnya itu, sedangkan cengkeraman ke arah tengkuknya luput. Secepat kilat dia lalu menggerakkan kepala dan rambutnya yang putih dan riap-riapan itu tiba-tiba saja berubah kaku seperti kawat-kawat baja menyambar ke depan. Bukan main hebatnya serangan ini. Di dunia persilatan ada ilmu mempergunakan rambut sebagai senjata akan tetapi biasanya rambut itu dikuncir sehingga jika kepala digerakkan, kuncir yang tebal itu dapat menghantam seperti ujung toya. Tapi ilmu mempergunakan rambut nenek ini lain lagi. Rambutnya tidak dikuncir melainkan riap-riapan sehingga menurut Nalar, rambut yang riap-riapan ini tentu saja tidak memiliki daya kekuatan. Akan tetapi hebatnya, begitu nenek ini menggerakkan kepalanya, rambut putih yang riap-riapan dan beribu-ribu banyaknya itu menjadi tegang seperti kawat-kawat baja halus menyambar ke arah lawan. Kwi koklobo terkejut bukan main ketika tubuhnya dari dada sampai kepala diserang oleh rambut-rambut putih yang menjadi kaku itu. Dia cepat melempar tubuh ke belakang, akan tetapi masih saja ada rambut yang menyentuh kulit lehernya sehingga kulit leher itu pun terluka berlubang-lubang seperti ditusuki jarum-jarum halus. Memang bagi wanita iblis ini tidak terlampau nyeri, akan tetapi cukup mengejutkan karena ternyata kekebalan kulitnya tidak dapat bertahan terhadap rambut-rambut putih halus itu. Sementara itu, kwi koklobo telah menyerang kembali dengan pukulan-pukulan dasyat. Juga lobo cepat membantu suaminya dan sebentar saja nenek berambut putih itu sudah dikeroyok dua oleh sepasang iblis dari kwi koklobo. Perlu diketahui bahwa suami istri kwi koklobo itu seringkali melatih diri bersama, mempelajari berbagai ilmu pukulan yang ampuh-hampuh sehingga mereka berdua merupakan pasangan yang dapat bekerja sama dengan baik. Akan tetapi, nenek yang keadaannya tidak mengesankan itu ternyata lincah bukan main dan dia seperti mempermainkan kedua orang pengeroyoknya. Gerakannya begitu mantap dan cepat sehingga kemanapun kedua orang lawannya menyerang, dia telah siap untuk mengelap atau menangkis, bahkan hampir selalu dia membalas secara langsung setiap serangan dengan tak kalah dasyatnya. Hebatnya, makin dasyat serangan lawan, makin dasyat pulada membalas, seakan-akan kedasyatan serangannya tergantung kepada serangan lawan. Hui Song dan Sui Chin yang nonton dari tempat persembunyian mereka, terbelalak kagum. Mereka berdua sudah maklum akan kesaktian suami istri Kui Kok Pang itu. Akan tetapi saat melihat betapa nenek rambut putih itu dapat mempermainkan pengeroyokan mereka, sungguh hal ini amat mengejutkan dan mengagumkan. Kini mengertilah mereka mengapa dua orang kakek sakti seperti Dewa Arak dan Dewa Kipas itu nampak jeli terhadap Raja dan Ratu Iblis. Perkelahian di atas batu itu menjadi makin seru. Bagaimanapun juga harus diakui bahwa Kui Kok Lomo dan Kui Kok Lobo adalah dua orang datuk sesat yang sudah mempunyai kedudukan tinggi sehingga mengalahkan pengeroyokan dua orang ini bukan merupakan hal yang mudah, biarpun bagi nenek berambut putih itu sekalipun. Memang benar bahwa nenek itu menang segala galanya, baik kekuatan singkang maupun kepandayan silat dan ketinggian gingkang. Namun berkat kerjasama yang sangat kompak, suami istri iblis dari Kui Sanko itu dapat bertahan dan menjaga diri. Mereka berdua terdesak hebat dan kini bahkan sukar untuk membalas serangan nenek itu yang dibantu oleh rambutnya itu. Bagaikan gelombang samudera, nenek itu mengirim serangannya susul-menyusul dengan kedua tangan, kedua kaki, sambil diselingi dengan gerakan rambutnya yang amat berbahaya. Oleh karena merasa kewalahan, suami istri dari Kui Kok Pang itu menjadi penasaran dan marah. Walaupun mereka bertangan kosong dan nenek rambut putih itu juga bertangan kosong, akan tetapi penggunaan rambut nenek itu malah lebih merepotkan daripada bila lawan menggunakan senjata. Maka mereka pun mengeluarkan bentakan nyaring, lantas nampaklah sinar berkelebat di bawah bayangan cahaya bulan yang kini bersinar terang. Tau-tau Kui Kok Lomo sudah memegang sebatang pedang panjang lemas yang tadinya dipakai sebagai ikat pinggang, adapun istrinya sudah memegang dua buah pisau belati yang tajam mengkilat. Dengan senjata di tangan, mereka lalu mengamuk dan menyerang kalang kabut. Plak! 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 Hampir saja Sui Chin berseru saking kagumnya. Nenek rambut putih itu tidak hanya pandai mengelak, bahkan berani menangkis pedang dan pisau yang amat tajam itu dengan dua lengannya. Kulit lengannya menjadi lunak sekali sehingga ketika bertemu dengan senjata tajam, sama sekali tidak terluka akibat tenaga bacokan senjata-senjata itu lenyap disedot oleh kulit pembungkus daging yang lunak dan ulet seperti kapas di udara yang tidak akan rusak terbacok senjata tajam. Betapapun juga, nenek itu belum berani menerima senjata-senjata yang digerakkan oleh tangan-tangan yang memiliki tenaga sinkang amat kuat itu dengan tubuhnya. Yang berani beradu dengan senjata-senjata tajam itu hanyalah kedua lengannya saja yang agaknya sudah terlatih dengan amat baiknya. Teringkok! Krak! Trangkok! Bunga api berpijar ketika ujung pedang mencium permukaan batu, membuat debu batu bertaburan. Nenek itu harus melipat gandakan kecepatannya ketika dua kakinya diserang dengan babatan pedang sedangkan pada saat yang sama kui koklobo menggerakkan sepasang belatinya mengarah jalan-jalan darah yang berbahaya. Sesudah suami istri itu mempergunakan senjata, perkelahian menjadi semakin seru dan menegangkan. Semua orang yang hadir di sana, baik yang sekelompok dan kini duduk di sebelah kanan maupun mereka yang masih berdiri di belakang iblis buta, nonton dengan perasaan tegang. Bagi mereka, yang berkelahi itu seolah-olah mewakili golongan masing-masing, yaitu golongan yang tunduk kepada raja dan ratu iblis dengan golongan yang menentang. Walaupun sui cin harus mengakui bahwa nenek berambut putih itu memang lihai sekali sehingga tidak sampai kalah meski dikeroyok suami istri iblis dari kui kokpang itu yang keduanya bersenjata tajam, akan tetapi dia masih merasa ragu-ragu apakah orang-orang seperti dewa arak atau dewa kipas harus takut menghadapinya. Menurut penilaiannya, tingkat kepandaian dua orang kakek itu belum tentu kalah oleh nenek berambut putih itu, akan tetapi mengapa mereka berdua nampak sedemikian takutnya menghadapi raja dan ratu iblis. Dia menaksir bahwa kalau hanya dapat mengimbangi kepandaian dua orang suami istri kui kokpang itu saja, ayahnya atau ibunya belum tentu akan kalah. Akan tetapi tiba-tiba kakek katai menyentuh lengannya dan menudingkan jari telunjuknya ke arah batu di mana perkelahian masih berlangsung dengan serunya. Dan sui cin yang tadinya termenung itu sekarang terbelalak. Kedua orang suami istri kui kokpang itu kini kelihatan terhoyung-hoyung. Yang membuat sui cin terheran-heran dan merasa ngeri adalah ketika dia melihat betapa kedua tangan suami istri itu kini berubah menjadi hijau, juga muka mereka yang tadinya pucat seperti muka mayat itu tiba-tiba berubah menjadi kehijauan. Dan dia, sebagai putri suami istri pendekar sakti, dapat menduga apa artinya itu. Suami istri kui kokpang itu ternyata telah keracunan secara hebat sekali. Inilah sebabnya mengapa gerakan mereka menjadi kacau dan lemah. Padahal nenek berambut putih itu sama sekali tak pernah kelihatan menggunakan racun. Dari mana datangnya racun yang menguasai suami istri itu? Dan kedua suami istri iblis kui koksan itu pun merupakan datuk-datuk sesat yang tidak asing dengan segala macam racun. Bagaimana mungkin mereka dapat keracunan semudah itu? Tiba-tiba saja nenek berambut panjang itu mengeluarkan suara bentakan melengking, lalu tubuhnya bergerak cepat dan tahu-tahu sepasang pisau dan pedang itu telah terbang dari tangan para penyerangnya. Suami istri itu nampak sangat terkejut, akan tetapi mereka menggunakan tangan kosong untuk melawan terus. Bahkan sekarang mereka mengamuk secara nekat, melihat betapa tubuh mereka telah dipengaruhi hawa racun hijau yang tidak menimbulkan rasa nyeri, akan tetapi membuat tubuh mereka makin lama semakin lemas. Hiyaat, tiba-tiba kui koklobo menuruk dengan kedua tangan membentuk cakar setan. Nenek ini sudah nekat karena merasa betapa sebetulnya dia dan suaminya dipermainkan, karena kalau dikehendaki, agaknya sejak tadi dia dan suaminya sudah dapat dikalahkan. Dia tadi sudah mencoba menggunakan pil anti racun untuk menyembuhkan keracunan itu dengan menelannya, akan tetapi tidak ada hasilnya sama sekali. Maka dia berlaku nekat, kalau perlu hendak mengadu nyawa dengan lawan. Karena itu serangannya itu hebat bukan main, tidak mempedulikan daya pertahanan lagi, melainkan mengerahkan seluruh tenaga dan perhatian untuk mencengkeram tubuh lawan. Tentu saja dia menyerang sambil mengerahkan tenaga sinkang yang membuat sepasang tangannya berubah hitam dan mengandung hawa beracun yang amat berbahaya. Akan tetapi karena racun hijau itu mulai menguasai dirinya, gerakannya menjadi kurang cepat dan lawannya dengan mudah saja dapat mengelak, bahkan kini lawannya berhasil menangkap kedua pergelangan tangan kui kok Lobo. Sebelum Lobo dapat mencegah, tahu-tahu ada sinar putih berkelebat lantas rambut-rambut putih yang riap-riapan itu telah bergerak menyerang mukanya. Terdengar jerit mengerikan ketika rambut-rambut halus yang sudah berubah menjadi kaku merunting itu menerkam muka dan leher kui kok Lobo. Ketika nenek berambut putih itu melepaskan pegangan sambil mendorong, tubuh kui kok Lobo terjengkang dan terlempar jauh dari atas batu, terbanting ke atas tanah dan di situ tubuhnya berkelojotan. Muka dan lehernya mandi darah, juga sepasang matanya rusak dan hancur karena tusukan-tusukan rambut-rambut itu. Melihat istrinya roboh, kui kok Lobo menjadi marah dan macu gelap. Dia lupa bahwa sudah jelas dia bukan lawan nenek rambut putih, akan tetapi dia sudah nekat dan sambil berseru keras dia pun memukul dengan tangan kanannya ke arah kepala nenek berambut putih, sedangkan tangan kirinya mencengkeram ke arah perut. Serangan kedua tangan ini hebat bukan main. Meskipun kakek ini juga sudah keracunan dan tenaganya banyak berkurang, namun pengorahan sinkang dalam keadaan marah ini melipat gandakan kekuatannya sehingga dua serangan itu sangat dasyat dan berbahaya sekali. Nenek rambut putih itu cepat menyambut cengkeraman itu dengan pukulan kedua tangan miring ke bawah, sedangkan tangan yang menghantam ke arah kepalanya itu dia sambut dengan rambutnya. Akan tetapi kali ini rambut di kepalanya tidak bergerak sendiri-sendiri, melainkan menjadi bergumpal sebesar lengan dan dengan kekuatan dasyat menyambut pukulan tangan kanan kui kok Lobo dengan tangkisan dari atas ke bawah pula, seperti sebuah lengan atau sebatang toya baja menangkis. Krak, krek, kui kok Lobo meloncat ke belakang dan mukanya yang pucat agak kehijauan menjadi semakin pucat. Kedua lengannya tergantung lemas dan tidak berdaya lagi karena tulang-tulang kedua lengannya patah-patah oleh tangkisan gumpalan rambut serta kedua tangan nenek itu. Dalam satu jurus saja, kedua lengannya menjadi tidak berdaya dan tidak dapat dipergunakan untuk menyerang lagi. Hati it biarpun sepasang lengannya sudah lumpuh, kui kok Lobo masih tidak mau mundur. Sudah kepalang baginya. Istrinya telah lewas dan betapapun juga, tak mungkin dia mundur menelan penghinaan dan kekalahan begitu saja di depan begitu banyak orang. Akan dikemanakan mukanya? Namanya akan hancur dan menjadi buah tertawaan orang bila dia mundur dan mengaku kalah. Maka, sambil mengeluarkan pekek yang nyaring tadi, kedua kakinya bergerak dan tubuhnya melayang ke atas, lalu kedua kaki melakukan tendangan dahsyat sekali. Plak! Beruk! Tubuh kui kok Lomo terbanting keras di atas batu ketika nenek itu mengelap ke samping sambil menangkis dengan lengannya. Akan tetapi kui kok Lomo bangkit kembali dengan loncatan karena kedua tangannya tidak dapat dipergunakan untuk menyanggat tubuhnya, lantas dengan nekat dia menendang lagi. Akan tetapi, empat kali dia menendang, empat kali pula tubuhnya terbanting sebab setiap tendangan dapat dilakukan dengan mudah oleh lawannya, bahkan tangkisan keras lawan membuat tubuhnya terpelanting dan terbanting. Ak-ah-ah tiba-tiba kui kok Lomo mengambil posisi menunduk seperti seekor kerbau mengambuk dan hendak mempergunakan tanduk menyerang. Akan tetapi karena kui kok Lomo tidak bertanduk, pada saat dia lari menyeruduk ke depan, dia hanya menggunakan kepalanya yang menerjang dan menyeruduk ke arah perut nenek berambut putih itu. Serangan semacam ini jangan dipandang ringan. Bukan hanya kaki tangan kakek itu yang terlatih dan dapat disaluri tenaga sinkang sehingga mampu menghancurkan batu karang. Akan tetapi kepalanya juga menjadi anggota badan yang dapat dipakai untuk menyerang. Serudukan kepala itu sangat berbahaya. Bahkan tembok tebal sekalipun akan jebol kalau diseruduk kepala yang penuh dengan tenaga sinkang ini. Sui Chin dan Hui Song yang sejak tadi melihat semua peristiwa itu dengan mata jarang berkedip, kini memandang penuh perhatian. Mereka tahu bahwa nenek berambut putih itu tentu akan mengelak. Akan tetapi betapa kagetnya hati mereka melihat bahwa nenek itu sama sekali tidak mau mengelak, bahkan dia menerima kepala yang menyeruduk ke arah perutnya yang kecil itu. Cep! Terdengar suara nyaring ketika kepala itu membentur perut dan kepala itu menancap ke dalam perut. Perut yang ramping itu laksana menjadi kosong dan kepala Kui Kok Lomo masuk ke dalam rongga perut, disedot sehingga tidak dapat dikeluarkan lagi. Kui Kok Lomo terkejut bukan main. Dari hidungnya ke atas, kepalanya sudah terbenam ke dalam perut wanita itu. Dia hanya mampu bernapas melalui mulutnya dan dia merasa betapa kepalanya menjadi panas sekali, seperti dimasukkan ke dalam perapian. Dan ada gencatan amat kuat yang seolah-olah akan meledakan kepalanya. Kedua lengannya telah lumpuh, tidak dapat dipakai untuk menyerang, dan kedua kakinya pun tidak dapat melakukan tendangan karena terlalu dekat dengan lawan. Kini dia hanya dapat mengerahkan tenaga seadanya untuk meronta serta berusaha melepaskan diri dari sedotan perut itu. Akan tetapi semua usahanya itu sia-sia belaka dan kepalanya terasa semakin ngeri dan panas. Demikian hebat rasa nyari yang dideritanya hingga kedua kakinya meronta-ronta, kemudian terdengar mulutnya mengeluarkan pekek mengerikan ketika tubuhnya terlempar dari atas batu karena wanita berambut putih itu secara tiba-tiba menggerakkan perutnya dan tenaga dari perut itu menendang kepala Kui Kok Lomo sehingga tubuhnya terpental ke bawah batu, tepat di sisi tubuh istrinya yang masih berkelojotan. Dari telinga, hidung dan mulutnya bercucuran darah dan mulutnya mengeluarkan suara ngorok seperti seekor babi disembelih. Melihat tubuh kakek dan nenek itu berkelojotan dalam keadaan sekarat, Sui Chin merasa ngeri sekali. Betapa sadisnya nenek berambut putih itu, pikirnya. Biarpun dia ingat bahwa kakek dan nenek itu juga merupakan iblis-iblis berujud manusia, akan tetapi menyaksikan kekejaman sedemikian hebatnya terjadi di depan matanya, hampir dia tak dapat bertahan untuk meloncat keluar dan menyerang nenek iblis itu. Akan tetapi dewa arak yang berada di dekatnya agaknya tahu akan isi hati gadis ini, maka beberapa kali kakek itu menepuk punda atau lengan Sui Chin untuk menyabarkannya. Sementara itu siang kean lojin kini menggerakkan kedua kakinya lalu tubuhnya mencelap ke atas batu besar, berhadapan dengan nenek berambut putih yang kini sudah bertolak pinggang menanti lawan itu. Biarpun buta, akan tetapi kakek berambut putih itu tadi dapat mengikuti jalannya perkelahian dengan baik, hanya menggunakan pendengarannya saja. Bahkan lebih daripada mereka yang mempunyai matu sehat, dia mampu mengenal dan meneliti gerakan-gerakan nenek berambut putih itu, dapat mengetahui di mana saja letak kekuatannya dan di mana pula letak kelemahannya. Kini, dengan tenang dia berhadapan dengan nenek itu, memegang tongkatnya dengan tangan kiri. Hem, sobat, agaknya kini tinggal aku seorang saja yang berani menentang kalian. Mari majulah dan kita akan selesaikan urusan ini dengan taruhan darah dan nyawa. Melihat sikap kakek buta ini, nenek berambut putih nampak keragu-ragu. Biarpun buta tapi kakek ini tidak boleh dibuat main-main, tidak boleh dipandang ringan karena dia pun telah mendengar bahwa siang keanlojin atau iblis buta ini telah berhasil menundukkan banyak tokoh sesat yang liai, malah beberapa orang anggota Capsakui, termasuk pula suami istri yang sudah direbohkannya itu telah tunduk kepada iblis buta ini. Orang yang sudah dapat menundukkan mereka, apalagi dalam keadaan buta, tentu mengandalkan ilmu silat yang luar biasa sehingga dia harus berhati-hati. Agaknya seng suami maklum akan keraguan istrinya, karena suaminya itu tiba-tiba saja bangkit berdiri lantas melangkah maju. Tanpa bicara apapun, si istri agaknya maklum bahwa jika suaminya sudah maju sendiri, tak ada alasan baginya untuk mencampurinya. Maka dia pun mundur dan duduk bersilah di sudut batu seperti yang dilakukan suaminya tadi. Kini kakek yang mukanya kehijauan itu berdiri berhadapan dengan iblis buta. Siang Koan Lojin juga dapat mengikuti semua gerakan tadi, dan dia tahu bahwa nenek itu telah mundur, digantikan oleh seorang yang langkah kakinya perlahan namun getarannya terasa mempengaruhi batu besar itu hingga kakinya sendiri pun dapat merasakan getaran itu. Diam-diam Siang Koan Lojin mengerutkan kedua alisnya dan maklum bahwa dia sedang berhadapan dengan seorang lawan yang amat tangguh. Akan tetapi dia adalah pemimpin para datuk sesat, selama ini dia dianggap raja, maka tentu saja ia akan mempertahankan kedudukannya itu yang hendak dirampas oleh suami istri yang menyebut diri Raja Iblis dan Ratu Iblis itu. Apakah kini aku berhadapan dengan pangeran yang dijuluki Raja Iblis? Lang Koan Lojin bertanya, tongkatnya mengetuk-ngetuk permukaan batu besar untuk mengenal keadaan. Kami adalah pangeran Toan Jitong, untuk pertama kalinya terdengar kakek berambut putih riap-riapan itu bicara, suaranya halus dan tenang berwibawa, bagai suara dan sikap seorang bangsawan tinggi. Kamu tentu orang si Siang Koan itu. Menyerahlah dan kami akan mengampunimu, lalu mengangkatmu menjadi pembantu kami. Manusia sombong. Aku baru mau menyerah kalau kalah olehmu dan aku lebih baik mati jika sampai kalah oleh orang lain selesai. Berkata demikian, si Buta telah menggerakkan tongkatnya. Wir, si Uut. Nampak cahaya hitam bergulung-gulung lalu mencuat ke arah kakek berambut putih yang mengaku bernama pangeran Toan Jitong itu. Serangan ini dahsyat sekali karena tongkat kayu cendana itu digerakan dengan tenaga sinkang yang amat kuat. Pangeran yang dijuluki Raja Iblis itu agaknya mengenal serangan ampuh, maka cepat dia menggerakkan tubuhnya. Yang amat mengagumkan adalah bahwa gerakan itu dilakukan seenaknya saja dan tidak tergesa-gesa, dan hanya menarik kaki menggeser tubuh maka serangan tongkat itu luput dan lewat di samping tubuhnya. Akan tetapi kakek Buta itu memang lihai bukan main. Biarpun matanya Buta, akan tetapi pendengarannya dapat mengikuti semua gerakan lawan dan walaupun tongkatnya luput dalam serangan pertama, akan tetapi tongkat itu seperti hidup dan dapat mengejar lawan dengan susulan serangan yang lebih dasyat lagi, kini menghantam dari atas ke bawah. Wut! Tar! Bunga api berpijar ketika tongkat itu menghantam batu dan debu berhamburan. Hebat bukan kepalang tenaga pukulan ini. Batu besar itu tergetar dan dapat dibayangkan kalau hantaman seperti itu mengenai kepala atau anggota badan lainnya. Sampai lima kali pangeran yang kini menjadi datuk sesat itu mengelak, dengan gerakan senaknya saja, kemudian tahu-tahu tubuhnya mencelat ke tempat tadi dalam keadaan duduk bersilah. Kamu orang buta masih tidak berharga menjadi lawan kami katanya dan dia pun sudah memejamkan kedua matanya. Agaknya sikap ini mudah dipahami oleh istrinya. Nenek yang tadinya juga duduk bersilah itu telah meloncat ke depan, menyambut si buta yang menjadi marah dan mengejar lawan yang meninggalkannya. Ketika dia mendengar suara nenek itu bergerak menyambutnya, dia cepat menggerakkan tongkatnya menyapu dari samping. Wanita berambut putih itu mengelak dengan satu loncatan tinggi. Ketika tongkat lewat di bawah kakinya, nenek itu membalas serangan dengan tamparan tangan dari atas. Akan tetapi siang kean lojin juga telah melanjutkan babatan tongkat tadi dengan membalikan tongkatnya dan kini gagang tongkat yang berbentuk kepala ular atau naga itu menyambut serangan nenek itu dengan dorongan kuat. Hampir saja ratu iblis itu celaka ketika gagang tongkat itu menyambut badanya langsung dari depan. Namun dialihai bukan main. Dalam keadaan meloncat tadi, selagi tubuhnya melayang di udara dan didorong tongkat, tiba-tiba rambutnya menyambar ke depan ketika dia menggerakkan kepalanya dan ribuan helai rambut membelit ujung tongkat. Tubuhnya lantas terbawa oleh gerakan tongkat sehingga tubuh itu terpelanting, akan tetapi berkat rambutnya yang bertahan pada tongkat, maka dia tidak sampai terkena dorongan, juga tidak sampai terbanting ke atas batu. Siang Kuan Lojin terkejut sekali ketika tubuh lawan menempel seperti lintah di tongkatnya. Dia tidak dapat melihat, juga tidak dapat mengikuti gerakan rambut yang halus itu, hanya mengira bahwa lawannya tentu menggunakan semacam senjata lemas untuk menangkap ujung atau gagang tongkatnya. Maka dia segera memutar tongkatnya agar tubuh itu ikut terputar dengan cepat. Untung bagi Ratu Iblis bahwa dia dapat menduga maksud lawan. Jika dia sampai terbawa berputar oleh tongkat pada rambutnya, dia dapat selaka, terbanting keras atau rambutnya tercabut dari kepala. Namun nenek ini cerdik sekali. Dia dapat menduga siasat lawannya, maka cepat ia melepaskan rambutnya pada satu kali putaran, dan dengan berjungkir balik di udara sampai lima kali ia dapat mematahkan tenaga putaran itu lalu melayang turun ke atas batu. Namun Iblis buta sudah menyambutnya lagi dengan hantaman-hantaman dasyat hingga membuat nenek itu terpaksa berlomcatan ke sana-sini dengan segapnya, bagaikan seekor lalat saja. Dinda, jangan main-main, cepat bereskan dia terdengar kakek yang duduk bersilah itu berkata. Dan tiba-tiba saja terdengar suara getaran lembut, seperti suara nyamuk yang beterbangan di dekat telinga. Akan tetapi suara mendengung itu makin lama semakin kuat sehingga menusuk telinga. Sui Chin terkejut sekali. Suara mendengung yang tadinya lembut seperti suara nyamuk itu kini benar-benar merupakan suara yang amat menyiksa dan taulah dia bahwa suara itu dikeluarkan oleh Raja Iblis, suara mengandung hikang yang sangat kuat, semakin lama semakin kuat. Terpaksa dia harus mengerahkan Sinkang untuk bertahan, karena dia tahu bahwa apabila dibiarkan saja, kekuatan yang tersembunyi dalam suara itu akan merusak jantungnya dan akan merusak telinganya. Pada saat dia melirik ke arah Hui Song, dia pun melihat betapa pemuda itu juga sedang mengerahkan tenaga Sinkang untuk melawan suara yang sangat menyiksa itu. Demikian juga dua orang kakek sakti. Maka taulah Sui Chin bahwa memang suara mendengung itu amat kuat. Dan sekarang terjadi perubahan pada perkelahian di atas batu besar. Jika tadi Siang Kuan Lojin menggerakkan tongkatnya dengan ganas sehingga Ratu Iblis sibuk mengandalkan ginkangnya untuk mengelak terus-menerus, kini dia nampak seperti orang kebingungan. Jelas bahwa dia terserang suara itu dan hal ini sungguh membuat dia bingung. Biarpun dengan Sinkangnya yang kuat dia mampu bertahan sehingga suara mendengung itu tak sampai melukainya, namun tetap saja pendengarannya terganggu. Untuk berkelahi dia sepenuhnya hanya mengandalkan pendengaran saja. Akan tetapi kini pendengarannya terganggu suara berdengung yang semakin kuat itu, menggetarkan anak telinga sehingga tak mungkin lagi dia bisa mengikuti gerakan Ratu Iblis dengan seksama. Maka kini dia hanya memutar tongkatnya secara ngawur saja, bagaikan sebuah perahu tanpa kemudi dan tanpa kompas. Sudah tentu saja menghadapi seorang lawan selihai Ratu Iblis, tidak mungkin dilawan dengan pemutaran tongkat secara ngawur. Plak! Sebuah tamparan yang sangat keras dari tangan kiri Ratu Iblis mengenai telinga kanan Siang Kuan Lojin. Tamparan itu masuk menyelingap melewati putaran tongkat dan sama sekali tidak mampu dihilangkan atau ditangkis oleh Siang Kuan Lojin yang kini benar-benar menjadi seperti butatuli itu. Ah tubuh kakek itu terpelanting. Tamparan itu sangat keras, bukan hanya mengandung tenaga Sinkang akan tetapi juga mengandung hawa beracun. Seketika muka kakek buta itu yang sebelah kanan menjadi kehijauan dan telinga kanannya menjadi rusak. Darah segar mengalir keluar dari telinga itu. Akan tetapi kakek buta itu memang hebat bukan main. Setua itu dia masih memiliki daya tahan yang mengagumkan. Padahal, apabila orang lain yang terkena pukulan seperti itu, tentu akan roboh dan tewas, atau setidaknya terluka parah dan tak mampu melawan lagi. Namun begitu terpelanting, kakek ini mempergunakan tongkatnya melindungi tubuh agar tidak menerima serangan susulan, lantas sekali menggerakan tubuh dia sudah meloncat bangkit lagi dan memutar tongkatnya. Kini bagaikan orang gila dia mengamuk, memutar tongkatnya sambil kakinya merabah-rabah dan melangkah ke kanan kiri dengan tegaknya. Darah yang bercucuran keluar dari telinga kanannya tidak mengurangi kegesitannya. Akan tetapi sekarang dia sungguh tidak berdaya, seperti seekor tikus menghadapi seekor kucing yang mempermainkan dirinya. Telinga kanannya sudah rusak, sedangkan telinga kirinya seperti tulis saja karena dipenuhi suara berdengung-dengung yang keluar dari dalam kerongkongan Raja Iblis. Kini taulah Sui Chin bahwa Raja Iblis itu secara lihai sekali menyerang dengan suara dan membuat Iblis buta menjadi tidak berdaya sama sekali. Sungguh cerdik dan licik. Pantas saja dia tak mau melawan siang kean lojin yang dianggapnya terlalu rendah atau terlalu lemah. Kiranya sekali berhadapan saja, Raja Iblis itu telah tahu apa yang harus dilakukan untuk melumpuhkan lawan dan istrinya saja sudah lebih dari cukup untuk menghadapi lawan ini. Des! Kembali Ratu Iblis memukul dan sekali ini pukulannya mengenai telinga kiri kakek buta itu. Kini darah juga mengucur keluar dari telinga kiri yang rusak dan tubuhnya terhuyung-huyung. Akan tetapi dia masih sanggup bertahan dan tidak roboh. Kembali dia memutar tongkatnya. Sui Chin mengerutkan alisnya. Dia melihat betapa nenek berambut putih itu tersenyum dingin, senyum yang amat keji dan sinar matu yang mencorong itu kini berkilauan seperti matu seekor binaang buas yang haus darah. Penuh kesadisan. Tahulah dia bahwa nenek itu sengaja tidak mau merobohkan lawan, melainkan hendak mempermainkannya terlebih dahulu. Tiba-tiba suara mendengung itu lenyap dan hal ini benar-benar mendatangkan perasaan yang amat tidak enak dalam hati. Kalau tadi ada suara mendengung-dengung sehingga dia terpaksa harus mengerahkan tenaga sin kang untuk melawan, kini suara itu mendadak lenyap akan tetapi telinganya masih saja mendengar suara dengungan itu, seakan-akan selamanya tidak akan mau meninggalkan telinga. Dan perasaan tidak enak ini dapat nampak pada wajah semua orang yang berada di situ, yang tadipun semua mengerahkan sin kang melawan suara yang menyiksa itu. Sungguh hebat sekali serangan suara Raja Iblis. Agaknya memang benar dugaan Sui Chin. Kini Ratu Iblis itu mempermainkan siang kean lojin yang sudah tidak dapat menggunakan pendengarannya lagi. Wanita itu berlemcatan ke sana-sini dan begitu tiba di belakang kakek yang mengamut ke depan, dia mengirim tamparan. Tidak cukup keras untuk dapat mematikan lawan, akan tetapi juga tidak terlalu perlahan karena setiap kali terkena tamparan, tubuh kakek itu segera terputar-putar dan terhuyung-huyung. Muka kakek itu telah berlumuran darah. Darah bercucuran dari mulut, hidung dan telinga, bahkan kedua matanya menjadi sasaran-sasaran pukulan ringan yang cukup membuat biji metu yang tak dapat melihat itu pecah-pecah dan berdarah. Namun kakek itu dengan semangat pantang mundur melawan terus dengan nafas terengah-engah. Yang mengerikan, di antara para tokoh yang berada di kelompok yang menakluk kepada Raja dan Ratu Iblis, terdengar sorak-sorai dan tepuk tangan. Mereka itu nampak beringas, bagai harimau-harimau mencium darah, dan semakin tersiksa si Iblis buta maka semakin gembira pula suara mereka bersorak-sorak. Dinda, hentikan main-main itu. Bereskan dia kembali terdengar Raja Iblis berkata, Duk! Aungah! Tubuh siang kean lojin terjengkang dan terbanting jatuh ke bawah batu. Di atas tanah, tubuh itu berkelojotan akan tetapi tongkat hitam kayu cendana masih saja dipegangnya erat-erat. Kakek itu tewas dengan dada pecah dan dengan senjata masih di tangan. Sui Chin menahan nafas menahan isat. Dia tahu bahwa kakek buta itu juga seorang datuk sesat yang kejam seperti Iblis. Akan tetapi melihat kakek ini tersiksa seperti itu, hatinya menjadi panas dan dia membenci Raja dan Ratu Iblis itu. Akan tetapi dia masih ingat bahwa dia tidak boleh sebarangan menuruti perasaan hati terhadap dua orang yang benar-benar memiliki kepandayan amat hebat itu. Maka dia pun segera menahan diri, sejenak menundukkan muka dan mengumpulkan hawa murni untuk menenangkan batinnya yang terguncang. Ketika dia mengangkat muka lagi, dia melihat betapa para Iblis Capsa Kui dan semua datuk yang tadinya berdiri dengan sikap menentang di belakang si Iblis buta, kini telah menjatuhkan diri berlutut. Agaknya sekarang mereka maklum bahwa setelah suami istri Kui Kopang dan Siang Kuan Lojin sendiri tewas di tangan pangeran dan istrinya yang mengangkat diri menjadi Raja dan Ratu Iblis, tidak ada harapan lagi bagi mereka untuk dapat menang. Menentang suami istri yang amat lihai itu berarti mencari kematian yang mengerikan. Ratu Iblis tersenyum dingin melihat sebelas orang Capsa Kui dan dua orang tokoh sesat lainnya berlutut tanda menakluk. Kalian tadi berani menentang kami, untuk hal itu saja sudah cukup bagi kami untuk membunuh kalian. Akan tetapi karena kalian sudah insyaf dan menyerah, kalian harus bersumpah untuk selamanya tak akan menentang kami lagi. Bersediakah kalian disumpah? Capsa Kui kini tinggal sebelas orang lagi karena suami istri Kui Kopang telah tewas. Mereka adalah datuk-datuk sesat yang sangat lihai dan ditakuti, akan tetapi mereka juga maklum bahwa kini berhadapan dengan dua orang yang memiliki kepandayan amat tinggi. Dan mereka tahu pula bahwa nenek berambut putih itu tidak mengancam kosong belaka. Kalau mereka menolak untuk takluk dan bersumpah, tentu nenek itu tidak akan ragu-ragu turun tangan membunuh mereka semua. Kami bersedia serentak mereka menjawab. Nenek itu kemudian menghadap ke arah suaminya yang masih duduk bersilah dan sambil menjura dia pun berkata, Pangeran, silakan. Saya akan menyumpah mereka. Pangeran Toan Jitong membuka matanya dan bangkit berdiri. Tubuhnya yang jangkung nampak semakin tinggi dan suicin memandang penuh perhatian kepada kakek berambut putih ini. Tadi dia mendengar bahwa kakek ini bernama Pangeran Toan Jitong. Hal ini mengingatkan dia dengan sesuatu yang membuat darah ini diam-diam merasa jantungnya berdebar dan dia bergidik. Ibunya, yang selama ini dianggapnya sebagai seorang wanita gagah perkasa, seorang pendekar wanita yang hebat, kabarnya pernah menjadi seorang datuk sesat di selatan. Dan ibunya itu pun si Toan. Kakeknya, yaitu ayah dari ibunya yang sudah meninggal, bernama Pangeran Toan Suwong. Jangan-jangan masih ada hubungan keluarga di antara kakeknya, Toan Suwong itu dengan Raja Iblis yang mengaku bernama Pangeran Toan Jitong ini. Apabila benar demikian, berarti Raja Iblis masih kakeknya juga. Kakek Paman. Sungguh mengerikan, pikirnya.